Well, mereka tidak ada di sini. Aku melihat mereka! Apa? Saya akan mengajar kamu untuk membunuh lelaki saya. Jadi? Karts? Tidak, tidak. Jangan peduli. Kamu tidak ingin keluar dari sana, percaya saya. Sial, pintu itu di sana. Mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa menunggu mereka. Luka itu cerdas, guys. Pintu kebuka, kita lihat penjaga. Lukas langsung tutup. Coba, Amicia, buka. Oh my God, ada tiga penjaga dibuka pintunya, guys. Waktunya untuk berjumpa. Kita akan berhati-hati. Lord! Kita berhasil! Saya beruntung yang kau mencoba untuk membunuh lelaki. Kita harus pergi sekarang, tidak? Ya. Kita berada di tempat. Sudah tentu. Saya akan mencari. Hai semua. Selamat datang kembali di Black Tale Requiem Part 4. Di episode terakhir. Jika kalian menonton, klik linknya di deskripsi. Di episode terakhir, kita berhasil menemukan Fordin. Terus kita membantu Fordin untuk mencari tanaman. Di mana tanaman ini bisa mengobati hugo. Tapi di tengah perjalanan, Amicia sakit sepertinya. Atau dia sedikit cemas. Terus jadinya Lukas yang kayak, Ya udah, lu tunggu di sini aja gue yang jalan duluan. Dan akhirnya Lukas malah ditangkep. Dan sekarang, iya, kita akan... Mencoba untuk menyelamatkan Lukas, guys. Oke. Jadi iya, kita akan menyelamatkan Lukas, guys. Apapun yang terjadi. Mereka semua tuh ngerjain kita, guys. Yang itu belok kesana, good. Yang itu, diam di situ dong. Mereka tuh semua tuh ada pola, guys. Mereka tuh cara perjalanan pasti ada pola. Cuma kita mesti tahu aja polanya di luar mana. Yang sebelah kanan ini muter-muter. Yang kini nih, gue gak tahu nih. Oh my god, kita legend. Kenapa dia ngeliatin tanemannya kayak serius banget ya? Gue jadi kayak takut gitu. Well, mereka gak disini. Aku lihat mereka! Huthuk! Gak! 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 Apa yang kau tahu? Tidak ada yang sama aku! Mereka ada di sana! Mereka harus mencari ke tempat lainnya Mereka pasti ada di tempat lainnya Mereka sudah melakukan itu, tidak pasti Tidak ada di tempat lainnya 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 Aku harus menghasilkan diri Tidak ada di tempat lainnya Tidak ada kemampuan Tidak ada di tempat lainnya Tidak ada di tempat lainnya Tidak ada di tempat lainnya Jadi kita harus membunuh dia Untung gue punya satu pisau Ini yang kamu mati Ada seseorang yang akan bayar untuk ini Dia dibunuh! Dia dibunuh! Dan kamu dibunuh! Yang itu pakai helm, yang ini gak bisa Oh, gue lihat ada sesuatu disana Sebentar ya Kita akan loot dulu Nah, kan ada sesuatu kan Ada loot disini Halo, loot Boom, boom, boom Kita punya scrubs sekarang Apa yang bisa kita buat dengan itu? Agniver, extinguis Press eye for more information Tiada apa yang terjadi Dia belum mati Jangan risau, mereka akan bayar Jangan cepat Jangan cepat Sangat mudah, gue suka Tunggu di situ, Lucas Aku disini Aku akan membuat mereka bayar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Gue melihat sesuatu Ada benda-benda itu Ada benda-benda itu Kalau kita lempar ini Terus kita maju Oh, kita gak bisa step Oke, jadi nevermind I can't Ini belum datang dari sini Tunggu Tunggu saya keluar Tunggu 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 Laks Hal ini Tunggu Cukup Mereka datang, mereka datang! Oh tidak, mereka datang, kita harus pergi! Oh tidak, kita punya apa yang kita perlukan, kita pergi sekarang! Tidak, mereka akan datang selanjutnya. Dan aku sudah berakhir. Berhati-hati! Kita ada introner di sini! Alarm! Itu saja, mari. Aku berhati-hati. Itu dia! Tidak ada apa-apa! Tidak ada apa-apa yang takut! Kita harus pergi! Tidak! Aku sangat mencari. Tidak ada yang membahas. Aku akan berhati-hati, aku akan berhati-hati. Aku akan beri apa yang kamu ingin. Dia punya sehat yang berlaku dan memperlukan. Lari! 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 Oh, saya tidak bisa melakukannya. Kenapa saya tidak bisa melakukannya dengan siat yang di luar? Kalau ada yang pakai sehat, Terus lu lempar batu ke tas guys, terus nanti kan mereka buta sesuatu guys, terus kita cekek deh, kita iket dia pakai sling, jadi dia tewas gitu guys, tapi kenapa yang di luar tadi gak bisa? Bahkan sebelum gamenya memberitahu gue apa yang bisa dilakukan, gue ada berpikir duluan loh kayak, ah ini kayaknya bisa deh, tapi tadi gak bisa guys, cuma pilihannya step, dan karena gak punya pisau jadi gak bisa step guys. Game nya mencurangi gue guys, gamenya gak seneng guys, mereka kayak gak gak bisa gak bisa, gue belum kasih tutorialnya, lu gak boleh mendahul deh gue, lu gak boleh lebih piter dari gue gitu guys, gamenya mencurangi gue, oh my god Amicia, Amicia so kuat deh, well gue gak tau sih kalau dia beneran kuat, tapi sekarang posisinya dia lagi kayak so kuat guys. Boom Dia bilang gue yang punya rule sekarang, dan gak ada apa-apa nya, gue yang berkuasa disini gitu katanya guys. Kayaknya Amicia, oh, oke yang itu gak bisa kita lawan gak mungkin. Aku akan mengajari kamu untuk membunuh orang-orang aku. Kan dia sok sih. Jangan pikir kita sudah selesai dengan anak-anak. Ketika kita udah dapet bunganya yang harus kita cari bunga obat-obatan itu, dan kita bisa kabur, Amicia kayak gak, gue gak mau kabur, gue mau kasih mereka pelajaran ya, apa yang terjadi? Masuk penjara. Buset. Santai dong. Kita harus berjalan-jalan dengan cepat setelah yang kamu lakukan. Kita harus berjalan-jalan dengan kamu sebelum kamu berhenti. Kita mau digantung guys, antas apa yang kita lakukan. Bunuh banyak pasukan maksudnya. Ya, cuma digantung doang. Kamu harus duduk. Oh, jadi itu saja yang kamu harus berkata? Ayo. Bersambung. Kau bisa lakukan lebih baik dari itu. Kau bisa melakukan lebih baik dari itu. Kau seluruh garrison disini, kenapa kau benar-benar biarkan diri diri? Berhenti. Tidak. Apa kau melihat situasi yang kita berada? Kita hanya harus mendapatkan herbs. Bagaimana kamu pikir Hugo berasa sekarang tanpa mereka? Bagaimana dia akan merasa apabila saudara-saudara berhenti? Kau membuat kesalahan, kan? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan aku, Lucas. Aku... Aku merasa pikirku berhenti. Ya. Karena dunia ini menyukai. Dan itu terus menyukai. Dan kamu ingin menyukainya kembali. Tapi itu pertempuan yang kau tidak bisa menang, Amicia. Kau bukan mereka. Kau tidak berhenti. Kau tidak berhenti. Itu kita. Dengar. Apa itu? Ini menggirai dengan api. Aku akan beritahu apabila aku siap. Kau tidak berhenti. Kau tidak berhenti. Kau tidak berhenti. Kau tidak berhenti. Apa yang Lucas punya? Berhenti. Tepatuh. Kau akan menggirai dengan api. Kau akan menggirai dengan api. Kau tidak berhenti. Aku tidak berhenti. Ini akan meledak mereka. Kau akan selamat mereka. Kau berhenti kulit kita di sana. Ya. Ya. Sampai, mana sekarang? Pasti ada jalan atau... Atau, uh, kutubu? Lord! Tidak, tidak! Kita tak bisa diperlapas. Ini dia yang akan kita berada. Itu mengenai kutubu, Lucas. Tidak pilihan. Lord, itu yang tinggi. Saya tidak... Aku menghilangkan dungeon. Oh, wow! Biasanya dungeon itu di basement loh. Di gimana pun, biasanya dungeon itu basement. Ini dungeon tidak di basement, guys. Ini di atas, apa nih, menara tower. Oh, please, please, please. You can do it. Sorry that when you threw this, this is my fault. Satu batu aja tergeser. Jatuh kita semua, guys. Dikit lagi. Dikit lagi. Oh my god, memberikan sekali. Tuh, lihat tuh batunya, lihat tuh gentengnya udah hancur kayak begitu. Masa iya kita nginjak, dia tetap kuat. Kita gak bisa melakukan apa-apa, kata dia. Iya. Hmm. Apa tuh? Oh. Crazy girl lu bilang? Dia ngatain kita gila. Nice work, get to the depot fast. Ya, kita akan digantung. Ya, kita akan digantung. Well, gue rasa gak. I'll all be there. Count on that. That car damesia. The nightshade my mirror. Oh, bunga yang kita dapetin mungkin di dalam kotak itu, eh, di gerobak itu berserta dengan slingshot gitu. Well. Tapi kita gak mungkin ngejar kereta itu hanya untuk mendapatkan slingshot sih. Oh, no. Untung dia gak nengok. Untung dia gak nengok, guys. He won't move. But there's a fire. Do you still have some of your smoke thing? Your smoke thing? Itu gak smoke? Stupe Facio itu bukan smoke. Wah, are you talking? Lucas, throw us, Tupafatio. Yes. Move when the smoke spreads. Okay. Ini jadi smoke. Kalau dari jauh ternyata keliatan kayak smoke. Tadi waktu di penjaga pertama itu gak kayak smoke soalnya. Cuma kayak petasan. Oh, Hugo ada di tempat di bawah sana. Oh, lalalala. Oh, lalalala. I hope dia baik-baik. Hari ini adalah hari ini. Ya. Betul? Kenapa? Kau gak berhenti? Kau gak bilang orang gak panik? Kau gak mau panik? Kau gak mau melihat kota itu. Kau gak mau melihat kota itu. Kau gak tahu apa yang akan datang? Oh, kau gak mau. 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 Kau. Kau akan perимиa ke depan. Kau gak lakukan lead toatu aja2 hari. Ayo ambil kne Gamin. Kasirnya sama kebandingan, С Navy. Siu. Kau gak keras, programming. Kau sakit. G dormi. Kau gak masukin dengan semua yang terjadi. Apa yang terjadi? Bye bye Kosong, let's go Sumpah main game ini gue deg-degan gandang Good, we're doing it Wheel Oh my god, ini banyak sekali penjaga buta Satu Dua, tiga, empat, lima 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ada 11 penjaga buta disitu Disini, well, iya kita punya senjata sih Slingshot, tapi slingshot kita bahkan tidak bisa membunuh semua jenis penjaga gitu Yang badannya terlalu tinggi gak bisa, yang pakai helm gak bisa gitu kan Jadi kita Kadang harus mengendap-endap kayak gini kan Mengendap-endap gini nih yang menyerangkan justru Oke, kita harus mencari Slingshot dan juga mencari Apa namanya? Tanaman Itu yang kita mau bawain buat huku Oke Tidak ada jalan sepertinya kecuali ke bawah sini Tidak ada jalan sepertinya kecuali ke bawah sini Ambil pedang ya Tunggu apa lagi, nak? Tidak ada jalan sepertinya Dia seriusan gak mau ambil pedang karena dia ingin mencari jalan sepertinya Terserah Tidak ada jalan sepertinya Tidak ada jalan sepertinya Tidak ada jalan sepertinya Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, aku akan ambil pedang Ayo, aku akan ambil pedang Tidak Tidak Ayo kita simpan ini untuk nanti Slingshot lo tidak efektif melawan para penjaga Ayo, mungkin di sini Ayo, ayo Ayo, ayo Jadi, aku tidak tahu kenapa Itu kapak akan sangat berguna melawan para penjaga Oh, ada banyak hal yang berguna di sini Lihatnya itu Itu... ya Aku sudah mendapatkan shade Amicia Akhirnya, ini tidak pernah berguna Tinggal, aku belum mendapatkan Apa yang aku cari Sekarang, aku hanya kelihatan Mungkin dengan penjaga Mungkin dengan penjaga Saya tidak punya penjaga Sayangnya Oh Ah, itu sling Oh, di sini kamu Aku sudah mendapatkan Berhati-hati dengan itu, kan? Saya tahu Kita harus ke dalam dan keluar dari sini Oh, ini bisa dibuka sekarang Kita dapat penjaga tadi Bagus Bagus Apa itu? Aku membuka penjaga Tapi itu berguna Ada banyak hal di sini Aku membuka penjaga Tapi itu berguna Mungkin Mungkin Oke, kita bisa upgrade Bukannya gue ada upgrade semuanya ya? Gue agak lupa A new ring On her belt With help Amicia Carry additional jar Kalau yang ini? Carry additional Alchemical ammo Oh Inilah Eh, whoops What did I do? Oh, ini Much better Much better Oh, kenapa tadi nggak gue loot dulu baru gue Let's see what can you do Ah, sekarang gue bisa upgrade semua Nice Masing-masing satu Lumayan Oke Oke Oh, disini Nyenak cepet amat jalannya Yuk, let's go So Karts Enggak secepat 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 Tuh Lukas itu cerdas Guys Dia Pintu kebuka Kita lihat penjaga Lukas langsung tutup Coba Amicia Oh my god Ada tiga penjaga Oke, dibuka pintunya guys Dibiarin aja kebuka Apa? Oh Lu mau pake itu Oke The balista Listen I've gathered enough materials here To make a large quantity of stupifaccio So we stick to the paste The tip of the bolt Shoot it And that's it That's it That's it Katanya mau ditempel ke alat ini If it works We don't have any better ideas Emang disini ada apa? Let's get that balista down There's a great Balista itu apa? How can we climb up? I don't see anything There has to be something Hmm Hmm Ini kayak crossbow gede kah? We're doubling the head count on patrol We've lost the boat But they can even more soon I don't know This place is a mess There could be Then Lucas Then Mau pasang Yes Well done Let's get that in place They're too quiet The mess in town must be plain to wear advantage Yes They're getting scared Let's see Where are we at? Shhh Shhh Hmm 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 Oh ya Huh Hugo eh Hugo Luka Silahkan Hmm Down we go Enak ya kalau bisa nyuruh kompenian Kita nyuruh kompenian kayak gini loh Ya lu aja yang pegang ya Terus kenapa ditahan? Oh udah turun terus Oh dia mau tempelin bubuknya ke peluru ini guys Tuh yang tajam ini Ya kan ini kayak crossbow gede Wow Tapi gak ada tombol Kita mesti iniin rantainya Kita mesti iniin rantainya Oh Emang atas ini bisa bekerja ya? Kita hanya mendapatkan satu shot Aku tahu Kita hanya mendapatkan satu shot If we fail Hugoin will be long Kita akan mati Ya mereka cuma punya satu kesempatan guys Karena ini satu peluru Dan dia gak bisa reload Tunggu Tunggu Itu stupifat Gio Ini kagetan Jadi kalau kita gagal Hugo bakal sementirian Karena kita bakal mati Baik Tadi kayaknya si Lucas bilang Kasih beberapa deh Itu ditempel semua sih Jadi Ketika kamu buka pintu? Aku gak Keputuh Keputuhnya Kita butuh Friction Untuk mendapatkan reaksi Ketika kita gak perlu buka pintu Tapi Ketika kita gak tahu Jika kita akan melakukan Jika kamu membuat asap Jadi kalau kamu buka pintu Bubuknya itu gak bakal nabrak apa-apa Jadi gak akan ada percikan Katanya Jadi kita akan menutup Nembak dengan pintu tertutup Guys Supaya pelurunya Karena pintu ada percikan Terus keluar asap Tidak Fingercross Mari kita lihat apa yang akan terjadi Aku siap Aku siap Aku siap Aku siap Oh my god Apakah kalian siap guys Tiga Dua Satu Wow It worked Kita berhasil Banyak asap Kita harus kabur Let's go Lebih cepat lebih baik Nice 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 Dan di cutscene Langsung ke sini Karena perjalanan kita Jauh dan susah Ibu Kenapa kalian lama sekali Perjalanan kita susah Tentangan dari Amicia katanya Si Fordin bilang Tenang aja deh Lu backpack aja Karena dia di tangan orang yang paling hebat Maksud Dia menjunjung tinggi dirinya sendiri guys Naikin harga diri si Fordin Padahal menurut Amicia Dia gak bisa ngapa-ngapain Chapter 4 Protector's Duty Amicia ini agak sedikit ini ya Batu keras kepala gitu Fordin ingin mengisolasi Hugo Kau ingin mengisolasi Hugo Kau ingin mengisolasi Hugo Kau ingin mengisolasi Hugo Dia akan melakukannya Hei Dia anak-anak Ini bukan salahnya Dan sejauh yang kau menyukainya Mereka ada di luar sana Dan sejauh orang yang mati Ini sebabnya kita harus menghilangnya Kekuatannya terus bertambah guys Hah? Bentar gimana? Amicia Hugo Kekuatannya semakin kuat Dan itu menyebabkan dia semakin rapuh guys Bikin dia sekarat Katanya Hugo itu udah sekarat guys Kekuatannya semakin kuat Dan itu menyebabkan dia semakin rapuh guys Bikin dia sekarat Nah Amicia bilang ada pulau yang dibilang Hugo Oh Ingat pulau yang dibilang Hugo Ketika Hugo tidur terus dia mimpi dia ke pulau Dimana pulau itu ada air suci Bisa menyembuhkan penyakitnya Hugo Amicia ngomong pulau itu ke Forden Terus kata Forden itu cuma hayalan anak kecil Terus kata Amicia Kalau misalnya pulau itu cuma hayalan anak kecil Kenapa pulau itu ada Lu punya gambarnya gitu di laboratorium Lihat gak sih si Amicia nih Pemarah gitu Emosian Dia punya masalah Tapi dia tidak menggunakan ketenangan Untuk berpikir jernih gitu Kita akan ke pelabuhan Mencari orang yang bernama Joseph di pelabuhan Amicia Amicia Kamu harus datang Ya Mak, gue tahu Kita harus hati-hati Terima kasih Berhati-hati Di pelabuhan Bahkan Lukas tahu ternyata kalau Hugo bakal sekarat Bahkan Lukas tahu ternyata kalau Hugo bakal sekarat Bahkan Lukas tahu ternyata kalau Hugo bakal sekarat Aku tak tahu Magister Vaudan akan beritahu kamu seperti ini Sengerti Apa? Kepulau itu sudah disesuaikan oleh Kampuan Yang semua orang yang dihormat Mereka tinggal di ruang Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang ada di sana? Ada yang terjadi di gunung di penyakit akan di penyakit Kita ada, mereka melihat orang terakhir. Ingat mereka yang terjadi? Mereka tidak berani berpindah ke kota kita. Tapi mereka... Aku tidak tahu. Kita tahu. Kita tahu. Mereka memaksa orang untuk diam di dalam rumah, karena di luar di pedesan ini ada pandemi. Jadi semua warga dipaksa diam di dalam rumah. Dan kalau lu bandel lu keluar... Mereka perlu panik! Pertama-pertama kromosan dan situasi yang berkontrol. Ya. Sekarang beritahu mereka apa maksudnya mengandungmu. Mereka tidak mati diserang oleh tikus. Cuma, gua tidak yakin mengkunci mereka di dalam rumah adalah pilihan yang tepat. Karena ini beda dengan Covid. Kalau Covid itu kan, lu tidak boleh keluar karena mencegah virus. Tapi kalau ini kan tikus. Dan tikusnya datangnya justru dari bawah tanah. Tikusnya tinggal di bawah tanah di pedesan ini. Jadi meskipun lu diam di dalam rumah, kalau misalnya tikusnya masuk dari bawah tanah rumah lu, ya lu tetap mati. Kita yang dilakukan dalam membawa mereka keluar dari pulau ini, gitu. Kau akan tetap mati. Kita tidak butuh situasi yang lain. Jadi... Kata Lukas, kita tidak boleh pakai sling kita. Kita tidak boleh membunuh lagi, gitu ya. Kau tidak, nanti kejadiannya sama kayak waktu kita cari... Kita cari... apa namanya? Kita cari... Daun Herbs, katanya. Maksudnya kita ditangkap sama beast yang gede itu. Yang full armor, terus dibawa ke penjara lagi. Kita akan coba untuk tidak membunuh, oke? Kalau itu yang Lukas mau. Cuma gue tidak menjamin. Karena tampaknya mustahil tidak menggunakan sling kita. Kau... Kau... ...minta saya tanya Majestor Vodana tentang pulau. Ini pulau nya. Fresco di penjara. Apa yang dia katakan? Dia katakan itu hanya simbol. Sembol 2 peak. Hanya seperti di mimpi Hugo. Aku tahu. Pulau yang dimimpikan Hugo. Yang gambarnya ada di kantornya Fordin itu cuma simbol. Menarik. Kau tidak. Aku disini. Kamu tidak akan menggunakan Hugo. Menurut saya. Maksud saya. Memangkan Hugo. Dia tidak mati. Dia belum mati. Ya. Dia belum mati. Maksud saya. Ini bagaimana saya benar-benar, dia akan mati. Ya. Baik. ingat, tidak akan membunuh penjaga lagi. Tidak akan membunuh kita. Tidak akan membunuh penjaga. Tidak akan membunuh penjaga. Tidak akan membunuh penjaga itu yang susah. Kita ada di sini. Ada tempat yang berhubung. Tidak ada di sana. Bagus. Saya harap pilot kita juga. Tidak ada di sini. Biasa di mana ada jalan, di situ ada hal yang tersembunyi. Oh, ada daun. Bunga, kok daun. Itu terlihat baik-baik saja. Saya akan ambilnya. Untuk Hugo. Penjaga, saya pikir. Saya pasti ada yang ada. Saya ingin menawarkan dia banyak lagi. Tidak akan membunuh saya. Saya tidak pasti dia akan setuju. Ini dengan tubuh penjaga yang terbuka. Tidak ada di sini. Ini mereka mencari. Halo, ini harus mencari. Ini dia masih berbalik. Ini dia ini. Ini mereka harus mencari. Mereka bawa gentong isi, dan selain isinya apa, buat apa? Mereka ngomongin Gwien. Gwien itu adalah pulau desa dimana Amicia tinggal di game pertama, dimana udah jadi sarang tikus semua. Berarti bener ini desa berbeda pulau kayaknya. Oke kita akan terus jongkok seperti ini. Lihat kan mau disembunyikan lagi kan? Tidak kali ini game. Kita pindah pulau menghilangkan. Kita pindah pulau menghilangkan. Tapi ternyata justru kita mau bawa tikusnya ke sini. Rumah baru kita di sini juga bentar lagi tidak akan ada karena tikusnya sudah sampai sini. Tikus menghancurkan segalanya guys. Itu pintu harusnya kita jalan ya. Tapi di sini ada jalan lagi. Tapi di sini ada jalan lagi. Pintu ini seharusnya ada pintu komersial ke laut Mediteran. Sekarang ini akan menjadi pintu untuk menjelaskan. Pintu itu jelas banget kayak seolah-olah kayak lu tuh harus kesana gitu kan. Tapi pas lu deketin pintu di sebelah kanan tuh eh di sebelah kiri tuh ternyata ada jalan gitu guys. Terus gua pikir kayak jalan itu bakal mungkin buat dapetin souvenir gitu kan. Jadi gua memilih untuk tidak langsung masuk ke pintu. Justru masuk ke jalan yang di kiri yang lorong panjang gitu kan. Tapi ternyata justru tujuan kita tuh kesana gitu. Jadi pas gua udah balik kesana gua gak bisa balik. Jadi gua gak tau apa yang dibalik pintu gitu. Nah ini sekarang sama. Ada dua jalur. Lu bisa turun ke bawah dan lu bisa naik kesini. Dan gua gak tau harus kemana dulu gitu. Takutnya kesini tuh justru malah ke tempat yang seharusnya kita jalan. Nanti malah kita gak dapet easter egg atau gak dapet souvenir. Takutnya. Atau justru malah keturun yang mesti ke tempat souvenir. Terus kalau kita kesini nanti malah cutscene. Jadi kita gak bisa balik lagi ke tempat ini. Game ini membingungkan sekarang. Pake banget. Oh. Apa nih? Kita lihat apa? Apa nih? Kita lihat apa? Hmm. I've never seen so much. There's a fortune here. Someone made this. On the other side of the world. Do you think it's the same in China? In China? Do you think they have the rats too? Maybe not. Not yet. We have to stop us. Oh, ini souvenir. Yes. Oh, ini souvenir. Lihat kan guys. Kalau tadi gue turun ke bawah guys. Gue jamin kita gak bakal bisa naik terus kita gak dapat souvenir barusan. Game ini tricky. Ayo kita lihat pintu itu. Sekarang kita benar-benar gak bisa naik. Ada dua penjaga, nice. Kata Lukas kita tidak boleh membunuh lagi. Kata Lukas kita tidak boleh membunuh. Terus Amicia janji katanya iya kita gak akan terbunuh dan kita akan tidak kespotted katanya. Aku tidak percaya apa-apa. Aku hanya tahu bahwa teman-teman datang dari kota. Dan kita tambahkan terlalu banyak dari sendiri. Aku harus pergi melihat ayahku ketika aku bisa. Ini semua teman-teman. Itu banyak. Di atas juga ada. Ini mereka mau kita gimana? Agniper. Terus extinguish. Meng-extinguish tempat ini kayaknya gak ada guna. Di atas itu ada itu. Gue gak tahu itu gunanya buat apa. Terus ada... Terus ada... Let's sting guys, let's sting. Kita punya berapa ini? Kita punya tiga. Kita punya tiga. Let's make it count. Dan... Lalu.. Ini mungkin kubuat. Saya akan men Arabah saya. Saya akan menjelaskan. Aku melihat sesuatu. Saya akan menjelaskan. Jangan lupa di luar. Oh my God. Oh my God. Nah, benar. Benar? Benar? Sekali lagi? Baiklah. Sekali lagi. Dan aku sendiri disini. Sekali lagi. Tidak ada yang berlaku. Aku tahu. Lalu disini. Ya. Tidak ada yang berlaku. Tidak ada yang berlaku. Tidak ada yang ada di sini. Apa yang terjadi di sini. Aku tidak tahu. Tidak ada yang berlaku. Dan untuk menikmati keadaan kita. Betul itu dia. Padahal gue udah jalanin duluan. Diserobot sama dia. Dimana kalimat Lady Svirt? Main maju sendiri kenceng gitu dia. Mereka menumpukkan mayat itu yang... Mereka menumpukkan mayat itu yang... Oh, apa nih? Oh, mereka datang! Push! Oh, no. Sepertinya... Ya, tikusnya datang, guys. Layar bergetar. Tikusnya datang, guys. Kita sedih disini, guys. Oh, my god. Oh, my god. Mereka pasti mati dengan petugas. Ini tidak mungkin. Ada banyak. Bagaimana kita akan melahirkan itu? Likwid itu di luar itu dari jarak mereka. Ini merasa seperti tar. Jika itu, itu sangat terlambat. Coba sesuatu di dalam api. Ya, ya! Ayo kita coba! Aku... Tidak mengharap itu. Sekarang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku tidak tahu tar akan bertahan berapa lama kebakarnya. Tapi... Soalnya kayaknya bisa mati gitu tar. Tidak tahu sih. Oh, saya lihat ada... Suatu di atas itu. Seperti biasa, guys. Game ini tuh ingin menyembunyikan hal-hal seperti ini dari kita, guys. Mereka pikir kita akan tahu, guys. Mereka pikir kita tidak akan tahu, guys. Kita tidak tahu, guys. Kita lihatnya apa yang ada. Untung kita punya pisau Worth it Let's go Boleh misi gak? Ya, thank you Gue mau ambil barang susah amat Let's see what can you do Oh, tapi Kita ternyata banyak yang tidak punya Oke, gak apa-apa Kita kumpulin dulu Sumpah dari episode 2 guys Episode 2, episode 3 Lukas ini setiap Setiap gue main sama Lukas Setiap komponen gue Lukas ya Dari episode 2 ke 3 Bahkan sekarang ke 4 ya Lukas itu tidak gak bantu loh Justru dia kayak menyusahkan loh Sumpah Gue mau ngambil lootan aja Tadi gak dikasih sama dia kan Di episode ke 2 Gue mau ngelot juga dihalangin sama dia Sekarang di episode 4 Gue mau ngelot dihalangin juga sama dia Di episode 3 gue mau ngelot dihalangin sama dia Makanya guys Kalau belum nonton part sebelumnya Kalian harus nonton guys Kalian harus nonton Kalau Lukas itu bukan komponen yang bagus guys Di episode 2 gue mau ngelot dihalangin Episode 3 gue mau ngelot dihalangin Jadi animasi slingshotnya kecancel Sekarang di episode 4 gue mau ngelot dihalangin lagi sama dia guys Jangan ngerti gue masalah Lukas apa? Jangan ngerti gue masalah Lukas Gue gak ngerti sebenernya gue salah Lukas cuma Yaudah lah Lu ngelot dihalangin gue lagi lu ya Awas beres Duh, lebih banyak dari mereka Building di sebelah itu terlihat lebih aman Tuh, daging ikan segar buat kalian Bentar, kita harus bikin Extinguish Terus kita harus bakar itu Boom Silahkan menikmati para ikan Kita akan ngelot ke sungai Rats destroyin rest of the pontoon Let's hope we'll be able to pass Tikusnya mau hancur kenapa Oh, tempat ini Oke Let's try through here Oh, ya tutup pintunya Kunci, ya mantap Menunjukkan bahwa cek poin dan kalian gak bisa balik Gue suka itu Oh, apa nih? Wah, that smell Tar Makes your head spin I don't hear any rats Locked from the inside Dari arah sebaliknya Ini Tar yang bisa kita nyalain api kan Oh, barrel-barrel itu yang tadi dibawa para penjaga isinya Tar Buat apa mereka bawa Tar? Apa ini? Apa ini? Atau workshop tar Mereka harus menggunakannya untuk menggantung kapal Mekanisme ini masih terhentak Neneknya berbeda di sini Resin Ini adalah kapal mix Barrel itu di sana pasti adalah diluent Kita harus berjalan Oh, tidak! Jangan kembali! Jangan kembali! Jangan kembali! Jangan kembali! Kita ada resin Itu hanya perlu diluent itu di sana Dan kita bisa kembali Itu mungkin jalan kita ke pintu itu Terus di dalam gentong itu Cairan apa tadi dia nyebutnya Pokoknya kalau cairan di gentong itu sama resin dicampur Jadi Tar katanya Kita harus ke situ Oh, itu kuncinya Kita harus ke sana Oke, mari kita bikin Tar Oke, mari kita bikin Tar Tidak, ini tidak harus menambah kita lama Ayo, mari kita ke sana Aku rasa minta maaf untukmu Ada lutan Ya, pergi ke latihan itu Aku pindah ke platformnya Hmm.. Dia akan ke atas kita di sini Kenapa kita di sini? Oke Terus maju Terus maju Maju Terus Terus Dikit lagi Oke, mantap Bagus Hati-hati sampai aku beritahu Baik Aku sudah siap Aku sudah siap Aku sudah siap Aku sudah siap Hati-hati Wow Kembali ke basi Ayo Kembali ke basi Diluit Aku lihat Ini alkohol Sudah tentu Kita sudah siap Kita sudah siap Lepas Lepas Mari kita lakukan Tar Apakah kamu tahu kuantitasnya? Tidak Aku tidak memutuskan Tolong, jangan pilih kita Bagus Aku pikir kamu bisa membakar Sudah Lepas Lepas Mari kita lihat bagaimana Tar kita berhasil Oh, ini berhasil Ya 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 Itu satu langkah Apa yang sekarang? Aku tertekan Tunggu Kira-kira mereka Berhasil dengan beberapa bahan-bahan Tidak, itu bisa berhasil Aku berhasil Mereka benar-benar Mereka benar-benar Mereka benar-benar Mereka benar-benar Mereka benar-benar Kira-kira 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 Kira berhasil dan Luka Kira-kira Kira-kira Perkara Tapi Hanya Kemungkinan Kira-kira Dan kemudian, BOOM! Agak meleset ya, gue lemparnya cuma yaudahlah. Terus kita bakar. Tuh, karena agak meleset gue lemparnya, sorry deh. Gue baru tahu TAR-nya bisa hilang, pantesan aja tiba-tiba gue diserang. Oh, kamu selamatkan aku, TAR-nya. Tidak-tidak. Semuanya bekerja. Tidak-tidak. Terima kasih. Tidak-tidak. Masih juga, terima kasih-tidak. recursos Bisa kamu membodohi kita game Gamenya mau kita jalanin langsung kesana guys Mau membodohi kita guys Mereka bikin kita terpisah dari Lukas Terus Lukas turun di tangga Jadi ketika Lukas turun dari tangga Mostly orang akan berpikir kayak Lukas habis turun dari situ Gak mungkin kita naik kesana Itu bukan tujuannya Kalau itu tempat tujuan kita pergi Lukas gak bakal turun Terus mereka kasih tangga di depan mata kalian Biarin kalian langsung masukin nih guys Kalau disitu ada lutan guys Nice try game But not today Okay Lu salah Ya lu salah Harusnya lu ngomong Kalau misalnya lu Lukas hugo bakal sekarat Lu tau dia bakal sekarat Tapi lu gak ngomong Karena lu pikir Fordin sama emaknya Amicia Bakal ngasih tau Kan Kalau lu udah tau dulu Kenapa gak lu ngomong Nah ada lutan lagi guys Di pojokan kayak kita ada lutan guys Apa nih So many things guys Turun kesini Apa nih So many people must be Dying right now Dying right now But it's So silent Kotanya terlalu hening katanya I keep thinking you have control over this But we're merely grains of sand in the macula Path So like Kotanya mungkin dying I'm just saying You need to stop feeling guilty Thank you Come There's a boat waiting for us Let's get Hugo There's a boat waiting for us Very well Let's go there Through here Faradata tatatan Hmm Hmm Lewat sini let's go Maju terus Oke Kita sampai Hmm Hidak ada apa-apa Let's go Tidak ada apa-apa juga Kemana pintu ini akan membawa kita ke pelabuhan Lihat, di sana, kapal Joseph Kita cukup berhubung Ya, mari kita pergi Oh, mereka di sini Ini kapal Joseph Ini kapal Joseph Ini kapal Joseph Kita akan membuat tar lagi Kita akan membuat tar lagi Kita akan membuat tar lagi Ini anak yang sangat mengecewakan Ini anak yang sangat mengecewakan Apa yang hari ini Oke, kita sudah melihat di situ Terus ada jalan ke bawah Coba kita lihat Jalan ke bawahnya menuju para tikus Jadi kita tidak ke sana Kita akan coba langsung dengan alat ini bagaimana Baiklah, mari kita lihat apa yang kamu lakukan Alatnya malah dibawa ke sana Alatnya malah dibawa ke sana Oke, tidak berguna Oh, hey, siapa kamu? Oh, hey, man Oh, dia terkurung di sini Karena teman-temannya naikin Naikin apa Jembatannya tuh Jadi dia tidak bisa lewat Terkurung bersama para tikus Tidak bisa di atas itu Tidak bisa ngapain Kalau kita bebasin dia Dia bisa nangkep kita dong Tidak bisa di atas itu Tidak bisa di atas itu Tidak bisa di atas itu Tunggu sebentar Tunggu sebentar Dia terlihat Tidak bisa di atas itu Bagus untuk kita, jadi Ini diluan Terima kasih Dia tidak tahu tentang kembali kita Atau dia tidak bisa di atas itu Oh, iya, iya Betul-betul Kata dia Dia terperangkap di sini Cukup lama kan guys Itu berarti dia bukan orang Bukan penjaga yang ada di tower guys Karena kan Penjaga di Apa, di dalam desa Kan menangkap kita kan Terus bawa kita ke tower Buat digantung kan Tapi kan kita kan kabur kan Kayaknya dia tidak tahu guys Kalau kita tuh orang yang kabur dari tower Karena dia Jaganya tuh bukan di dalam desa Tapi di luar desa Di tempat ini gitu guys Oke, ini kita pergi lagi Mereka tidak suka api, kan? Ya Bagus Jadi bagaimana kamu akan menangkap itu? Kita punya Pembelian Saya tidak bilang Tidak bisa menangkap kita Tidak bisa menangkap kita Tidak bisa menangkap kita Karena dia tidak tahu Kalau kita tuh Sebenarnya Orang yang kabur dari Para penjaga Itu yang Apa yang Apa yang kamu menangkap di tower? Di tower Itu 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 Biasa Basic alchemy Basic alchemy Alchemy Kita tidak suka Tidak bisa menangkap itu Tidak bisa Karena itu akan Sampai 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 Kita turun Sekarang ada dua Basin lain yang di depan Ayo kita ke sini Amitya, kita harus Terus ke dalam Pembelian Untuk Pembelian Saya tidak Terus ke dalam Pembelian Oh, kenapa kamu tidak Tidak bisa 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 Jadi penjaga ini Bantu kita Karena dia tidak tahu Kalau kita tahanan yang kabur Karena dia tidak mendapatkan info Karena dia tidak di tower Dia jaganya di sini Makanya dia bantu kita Saya tahu Kalau dia tahu kita Kalau dia tahu kita Kalau dia tahu kita Kita orang yang kabur dari tower Dia bakal nangkap kita sekarang Great It's in position Tapi dia bantu kita Bagus Oke Berhasil Kita bikinin dulu Yep Nice one Semoga dia Tidak akan tahu Siapa kita Sampai kita kabur Semoga Kita diversifin Lukas Itu jauh Desa biasa guys, sifil ya ngga terjadi guys Desa sama sekali tidak tahu guys Eh kelebihan nak, buset Ini anak dari tadi dorongnya nafsu hama sampai luar mulu Teribah atas Santai dong Lukas, lu bisa datang Lukas, lu bisa datang Baiklah Amicia, aku terbukti Tidak, lampu tidak terlalu jauh Tidak ada jalan Tidak ada jalan Tidak ada jalan terbuka Tidak ada jalan terbuka Tidak ada jalan terbuka Tidak ada jalan terbuka Jadi kita lempar api ke dalam tar Tidak ada jalan terbuka Tidak ada jalan terbuka Tidak ada jalan terbuka Dini Dini Oh iya, gue mesti nyangkat ini ya. Wups. Yuk, Lucas. Panju, yuna. Wah, apaan itu tikus? Waaat? Itu tikus ngapain barusan? Sudah. Kau berhasil. Kau berhasil. Hei! Boleh kamu menggunakan hal-hal lagi? Ken? Dari Staphia! Aku coba, ya! Hmm. Kita punya dua ini, kan? Mari kita coba boom. Hei! 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 Aku punya pikiran kalau kita ketahuan bakal berakhir tidak bagus soalnya. Dia bantuin kita sih. Baik. Aku akan lakukan dari sini. Waktu untuk berjumpa di tempat. Kita akan berhati-hati. Lord! Kita berhasil! Kau beruntung yang kau mencintai untuk membuka Tuhan. Lukas! Kita harus pergi sekarang, tidak? Ya. Ya, Lukas! Ayo! Buka pintu! Lukas! Kau akan mencintai kembali ke rumah! Sebenarnya, kita harus terus ke sana. Tidak mungkin. Kau akan kembali ke rumah. Oh, ayo! Biar kami pergi! Kau melakukan hal yang kita. Ketua adalah kemahiran. Kau akan menangkap. Kau akan menangkap. Kau akan menangkap. Kau akan menangkap seorang penjaraan dari Provins? Kau. Ini adalah dua orang yang mencintai. Maksud-maksudnya. Kau bisa menangkapnya. Akhirnya! Magnet. Tidak bisa Udah ya, buru Gua udah tau tuh bakal terjadi Gua tuh udah tau guys Kalo itu akan terjadi Di depan pintu sekarang Tapi dia usah ngapain-ngapain Gua tau kalo kita bantuin itu penjaga Kita pasti bakal di Ketauan ujungnya terus bakal ditangkap gitu Makanya gua tuh Gak mau bebasin dia di awal Gua kabur dulu, naik dulu ke tangga Baru gua buka gitu loh Habis gua buka, gua buka pintu yang ini gitu loh Jadi maksudnya gua tetep baik Dengan nyelamatin dia Tapi gua tetep escape gitu kan Karena gua ada feeling kalo kita Selamatin dia duluan Kita gak bakal bisa escape, karena dia pasti ngejar kita Karena ujung-ujungnya dia bakal tau Gua ada feeling dulu dari tadi gitu Masa untuk bekerja Tapi sepertinya game ini menolak kecerdasan gua Ketika dia melihat gua bermain pintar Dia kayak, eh lu ngecurang lu ya Lu gak mau ngadepin dia kan lu Kata gamenya gak bisa, gak bisa Lu harus lawan dia, lu harus gitu katanya Yang terjadi adalah animasinya nge-stuck Kayak tadi, kita dorong pintu Tanpa Lukas bantuin kita kayak orang blow on Well oke, gua rasa cukup sekian dulu Untuk episode kali ini Gua ada main selama sejam lebih Jadi harusnya udah cukup Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dari episode 1, 2, 3, dan episode 4 hari ini Di episode berikutnya, episode 5 Kita akan keluar dari pintu itu Dan kita akan lihat kita kemana Karena kita lagi mencari sosok seseorang Yang bernama Joseph Dimana Joseph itu punya kapal Yang bisa bantu kita pergi dari sini Dan kenapa kita pergi dari sini Kita ingin mencari sesuatu Untuk membantu Hugo guys Jadi kurang lebih kayak gitu Tapi kita belum ketemu Josephnya Meskipun dari tadi kita di dock Di pelabuhan kita udah bilang kayak Itu kapal Tapi gua gak melihat kapal Maksudnya banyak Tapi gua gak tau yang mana gitu Tapi kayaknya kita udah dekat gitu Dengan kapal Joseph dan juga si Joseph Jadi kita akan lihat Apa yang akan kita lakukan Untuk mencari Joseph Dan apa yang akan kita lakukan Setelah bertemu dengan Joseph Di episode berikutnya, episode 5 Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa klik tombol like Subscribe dan juga komen Kasih pendapat kalian tentang Pendapat kalian tentang game ini Sejauh ini episode ini gimana menurut kalian Dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya guys Terima kasih banyak Bye bye